Ya pemirsa sidang dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Hamaming digelar di pengadilan tipikor Banjarmasin kamis siang dengan menghadirkan lima saksi. Dua diantaranya karyawan keuangan Novita Tanujaya, meneger keuangan almarhum Henry dan Eka Risnawati bidang keuangan PT 69 Batu Lijin. Beginilah suasana sidang dengan agenda keterangan saksi dalam kasus dugaan suap terhadap mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Hamaming yang digelar di pengadilan tipikor Banjarmasin kamis siang. Lima saksi pun dihadirkan oleh jaksa penuntut umum KPK. Sidang sendiri dipimpin majelis hakim yang diketuai Heru Konchuro. Dari keterangan saksi dalam fakta persidangan, mantan manajer keuangan almarhum Henry Setyo, Novita Tanujaya tidak melihat dan mendengar langsung pemberian dari almarhum keterdakwa. Sementara uang keluar dan masuk tidak pernah dicatat. Selanjutnya kesaksian Eka Risnawati, karyawan keuangan PT 69 Batu Lijin menjawab dengan lugas setiap pertanyaan jaksa penuntut umum KPK. Nah itu manajer keuangan atau meskipun tidak secara formal tapi yang mengurus keuangan di PT Perundas Jepang Setyo. Nah dari keterangannya kita bisa tahu bahwa perusahaan PJN itu dijalankan oleh Henry Setyo Sorak sebetulnya. Yang paling tahu tentang PJN itu Henry Setyo. Di sana tentu saja ada komisaris, ada para pengurus perusahaan yang lainnya tapi sebetulnya hanya formalitas. Mereka gak diberi guna-guna, gak tau apa-apa, disuruh transfer ini, disuruh tidak ada jatatan yang baik gitu ya. Nah, jadi kita bertanya-tanya, kalau hanya dijalankan lain di situ, ya terus kemudian saksi ini tahu dari mana. Ada pun sidang dilanjut hari ini dengan agenda sama, yakni keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, Ainews melaporkan.